Petugas penyelamat serta penyelam khusus dari pangkalan armada para TNI Angkatan Laut melanjutkan pencarian dengan cara identifikasi sonar di titik koordinat tenggelamnya kapal di selat Sunda 4 mil sebelum bakahuni Lampung di kedalaman 66 meter penyelam kesulitan mengidentifikasi titik karena terhalang arus di atas 3 knot penyelam terpaksa kembali ke atas laut sementara bangkai kapal berada di kedalaman 80 hingga 100 meter di bawah permukaan laut evakuasi sejumlah penumpang yang terjebak dalam kapal bahu gajaya di dasar palung selat Sunda pun tertunda mereka yang belum ditemukan adalah penumpang yang tidak terdaftar dalam manifest khusus armada barat sudah berusaha mencari titik yang diperkirakan sebagai objek kapal tergelam metode yang dilakukan adalah identifikasi dengan sonar sementara di pelabuhan keluarga dari penumpang yang belum ditemukan terus mendatangi kantor ASDP bakahuni mereka memasang foto para korban yang belum ditemukan seperti yang dilakukan keluarga penumpang Rita Selastri yang datang dari Cimahi, Jawa Barat serta keluarga Yulinto dari Katibun, Lampung Selatan posko ASDP bakahuni Lampung mencatat masih ada dua penumpang yang belum ditemukan sementara jumlah penumpang yang sebelumnya berjumlah 215 orang berubah menjadi 213 orang tenggelamnya kapal motor penyeberangan bahu gajaya Rabu lalu menambah panjang daftar angka kecelakaan kapal di tanah air ya data dari KNKT menunjukkan dari tahun 2007 hingga tahun 2011 tercatat ada 27 kapal yang mengalami kecelakaan di perairan Indonesia dan menewaskan lebih dari 600 penumpang dan ini belum termasuk kecelakaan kapal bahu gajaya yang terjadi pada Rabu kemarin salah satu faktor yang menentukan kenapa angka korban jiwa begitu tinggi adalah proses evakuasi dan juga instrumen keselamatan di atas kapal seperti life raft, sekoci dan juga life vest yang seringkali terabaikan tabrakan antara kapal motor penyeberangan bahu gajaya dan kapal tanker Norgas Jantika pada Rabu lalu membuat 7 orang dewas serta 206 lainnya selamat meskipun harus menderita luka serta trauma yang mendalam atas kejadian ini dugaan sementara penyebab kecelakaan adalah faktor kecelakaan manusia atau human error dan kelayakan kapal serta sistem navigasi yang kurang baik dari kronologis yang dihimpun polisi tergambar jelas bahwa ada unsur kelalaian dalam peristiwa ini saat bahu gajaya melintas di sekitar Pulau Sangyang kapal ini bertemu dengan tanker Ntenorgas Jantika yang datang dari arah selatan menuju utara ke Laut Jawa bahuga berusaha menghindari tanker, namun tanker memutar haluan ke kanan hingga bertabrakan sementara dari sisi kelayakan kapal, bahuga jaya sudah uzur dengan usia lebih dari 40 tahun hingga membuat kekuatan badan kapal menurun akibat korosi benturan kecil pun akan membuat lambung kapal pecah dan tenggelam dalam waktu singkat Tim Liputan, Trans 7